Hai Riku People Pada tanggal 18 Juni 2018 kemarin Danau Toba baru aja berduka KM Sinterbangun tenggelam Yang membawa sekitar Mungkin 150 penumpang Sumpah deh cuy Kalau kalian pernah ke Danau Toba Itu indah banget pemandangannya Gue ke Danau Toba udah 4 kali mungkin Cuman Kejadian ini buat Gue prihatin banget Karena korbannya itu sampe Video ini gue edit dan di upload Belum ditemukan Sebelumnya gue ngebuat video ini Pengen bicarain masalah teknis Bukan hal-hal goib Oke Karena kalau kalian search kejadian ini Banyak banget yang disangkutkan Dengan hal-hal goib Jarang ada yang ngungkapin secara Bukan jarang sih Hanya ada beberapa video yang ngungkapin secara teknis Karena Ya mungkin Mungkin bisa saja Hal goib itu mempengaruhi Terjadinya musibah ini Cuman Di video ini gue lebih Open minded Soal Masalah teknis Yang nyebabin KM Sinterbangun ini tenggelam Tapi sebelum gue ngomongin Masalah teknisnya Coba kita dengerin dulu nih Biar kita Biar kita bisa Keadegan Kejadian ini Dari Langsung dari korbannya Yang selamat Turun lagi aku bawa Turun lagi aku bawa Tuh lah duduk lah kan Jadi pas berdiri aku Mau ngambil pelampungnya lagi Udah oleng ke kanan kan Jadi bergeser lah kereta yang di dalam itu Di dalam itu kan dia gak padat Di sesungguh Kalau padat dia pasti gak Gak jatuh berbalik gini kereta itu Jadi pas oleng ke kanan Makin dalam Langsung berbalik kereta itu ke kansung Jadi makin Makin berat lah ke kanan gitu Jadi tenggelam lah Jadi abang gak jadi Pakai pelampung itu Kalau sempat aku pakai pelampung Oke jadi intinya Dari pembicaraan Korban selamat tadi itu Kapal tuh oleng ke kanan Karena mungkin Antaman ombak Dan ditambah Lebih oleng lagi Lebih miring ke kanan lagi Karena Kereta yang di dalam itu Pada Bermiringan ke kanan Buat kalian yang gak tau Kereta itu Bahasa Sumateranya itu Biasa nyebut motor Itu kereta Jadi kereta itu adalah Motor Sepeda motor Jadi intinya Kapal oleng ke kanan Oke Tadi kalian sudah lihat Rekaman dari Korban selamat Dari KM Sinerbangun Sekarang gue bahas sedikit nih Kita ngomongin soal teknis Masalah kapal Dari KM Sinerbangun Jadi Berat grosnya itu Dia 17 ton Dan Dari spek Pembuatan kapal ini Maksimalnya itu 40 sampai 50 penumpang Sekedar informasi Ukuran aja Panjangnya sekitar 17 meter Lebarnya 4 meter Dan tingginya sekitar 1,5 meter Nah Tapi yang gue heran Dengan lebar 4 meter ini Kenapa bisa sampai 3 lantai Itu ada yang Sedikit janggal Menurut gue sih cuy 3 lantai Dengan Lebar 4 meter Sedangkan Bus aja yang Dua lantai Maksud gue Dua tingkat Itu Lebarnya itu Lebar banget Dibandingkan bus-bus biasa Cuy Coba lo bandingin Bus biasa Sama bus tingkat Bus tingkat itu Dia sedikit lebih Lebar Dibandingkan bus konvensional Yang gak tingkat Dia Lebih slim Karena Itu Meminimalisir efek Terbalik saat Apa Belok Dalam kondisi Kecepatan tinggi Sorry banget nih cuy Ada suara Motor lewat Karena ini Voicenya langsung Nah Tadi kalian udah denger Masalah Kronologinya Langsung dari Korban sinner bangunnya Jadi Kita coba Ke adegan Gue nggunain model Ini bener Model lambung kapal Dari New Bickford Wailer Model New Bickford Wailer Dari Akademi Gue pake model ini Ini peraga aja Cuman peraga Tadi dia bilang Dari korbannya itu Yang selamat Dia oleng Nah ini Ini bagian depan Ini bagian depan Ini bagian belakang Nah Ini anggaplah KM sinner bangun Di dalamnya itu Ada banyak motor Ada banyak motor Ada banyak penumpang Sekitar Taruhlah 170 penumpang ya Motornya sekitar 50 motor mungkin 50 atau 40 motor Di dalam Kapal dengan lebar Hanya 4 meter Nah Di saat dia Melaju Mungkin Kapal ini Nggak tenggelam Dengan bobot seberat itu Oke Mungkin Nakodanya sudah biasa Dengan bobot yang berlebihan Jadi ketika Jalan Ini kapal Tiba-tiba Dihantam ombak Itu efek Buat terbaliknya itu Besar Besar banget cuy Kenapa? Karena yang kayak gue bilang tadi Ini cuman 4 meter Lebarnya Cuman tingginya itu Sampai 3 lantai Jadi dia itu Memanjang Tingginya itu Bukan memanjang Kesamping Tapi dia malah meninggi Ke atas gitu Jadi Kalau meninggi ke atas Gimana sih? Misalnya nih Ini kapal lebar segini Ini jari gue nih Tingginya kayak gini Nah itu otomatis Buat Kebaliknya itu Dia lebih gampang banget Dibandingkan Pendek tapi lebar Nah jadi Ketika ada ombak Dia oleng ke kanan Yang sesuai kronologisnya itu Terus Motor-motor yang di dalam itu Ikut berserakan Pada Miring-miring Jatuh-jatuh ke kanan semua Otomatis Kapal yang sudah ke kanan ini Ditambah berat Beban yang berlebihan Ikut ke kanan Dia langsung Sep Jungkir balik Seperti ini Nah begitu jungkir balik Otomatis air langsung Masuk ke kabin Masuk ke Bagian Lambung decknya Yaudah Jadi begini Kondisinya Seperti yang kalian bisa lihat Di youtube Korban selamat Yang ada di Bagian bawah kapalnya itu Nah ini Ini Kalau kondisi kapal Seperti ini Cuman bertahan Beberapa menit saja Sebelum dia benar-benar Tenggelam Nah jadi Kenapa bisa tenggelam Yaitu pertama Salah Si Nakodanya Sama si operatornya Kenapa Kapal dengan spek Seperti ini Dengan spek Sederhana Seperti ini Ngangkut Lebih dari 150 penumpang Dari Seharusnya 40 penumpang Kalau kalian juga bisa lihat Ada beberapa Video KM sinar bangun Mungkin ada di instagram Yang Melawan ombak Yang krunya itu Kalau gak salah bilang Gak apa-apa Ini udah biasa Ya mungkin ini jadi pelajaran lah Buat mereka Kenapa Melawan Spek yang sudah ditentukan Alhasil Nyawa taruhannya Nah menurut gue Biar gak ada kejadian Kayak gini lagi Saran gue Kalau dari Diri gue pribadi Sekencang apapun ombaknya Sekencang apapun ombaknya Sekuat apapun Laut Air yang Menghantam ini kapal Itu Spek ini Itu udah dipikirkan Untuk Hantaman ombak Apalagi Tanda kutip ya Kalau hantaman ombak tsunami Gak ada kapal yang didesain seperti itu Tanda kutip Kalau Bobot ini berlebihan Otomatis Si pembuat kapal itu Gak memikirkan Bagaimana menghadapi ombak Dengan Bobot yang lebih Dari spek yang ditentukan Tadi disini Jadi Kalau bisa disalahin Bukan salah ombaknya Bukan salah cuacanya Tapi Salah Operatornya Kenapa Bisa sampai Sebanyak itu Penumpangnya diangkut Dan Kenapa bisa sebanyak itu Bobot yang diangkut Oke mungkin Sekian video gue Tentang KM Sinar Bangun Sekedar informasi aja Gue juga Apa ya Gue juga turut Prihatin banget Sama korban-korban yang tenggelam Gue juga pernah ke Danau Toba Udah Udah lama sih Gue udah gak ke Danau Toba Cuman Kalau Kalian Buat orang-orang Jakarta Atau buat orang-orang Jawa Yang gak pernah ke Danau Toba Jadi Danau Toba itu Dia Airnya itu Gak Gak Apa ya Gak Tenang dia Jadi airnya itu Emang Gelombangnya itu Agak Agak Nyentak Hampir mirip-mirip lah Kayak laut Gue pernah nyoba berenang Di tepiannya Emang berat banget sih Tekanannya Terus Kalau buat kedalaman Itu gue jamin Itu Danau Dalam banget cuy Itu kalau Kalian nyari di Wikipedia Ada yang bilang Kalau gak salah 300-900 meter Cuman Update-an video terbaru Dari Tim pencarian Itu kedalamannya Sampai 1600 meter Kalau menurut gue Ini Danau Bener-bener luas banget Jadi kalau Korban udah Kapal Yang udah nyelam Sampai 1600 meter Kalaupun Gak usah 1600 Kapal selama aja Rata-rata Kedalaman selama 200-300 meter Karena kalau Sampai sedalam itu Tekanan airnya Kuat banget cuy Dia Pokoknya Kuat banget lah Tekanan airnya Jadi menurut gue Danau Toba itu Udah hampir Menyerupai laut lah Menurut gue Jadi Spek kapal yang Ditaruh di Danau Toba itu Sudah seharusnya Ada sertifikat tersendiri Sama Pemerintah setempat Menurut gue Harus lebih ketat lagi Memperlakukan Peraturan-peraturan Sebelum kapal Berlayar Oke Thank you for watching See you later Next video Semoga video ini Bermanfaat Dan menambah wawasan kita semua Thank you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video